OBS Studio adalah aplikasi video recording dan live streaming yang gratis dan open source Gratis artinya aplikasi ini bebas kita download dan kita gunakan Open source artinya aplikasi ini dilengkapi dengan source coachnya dan kita dapat berkontribusi untuk melakukan pengembangan Kelebihan OBS performa yang baik untuk melakukan capture dan mixing video atau audio secara time membuat scene yang terdiri dari banyak sumber termasuk capture window image text browser windows webcam capture card dan lain-lain jumlah scene yang tidak dibatasi dan dapat dialihkan dari satu scene ke scene yang lain dengan mulus menggunakan transisi khusus audio mixing yang dapat memfilter suara seperti noise gain noise suspension dan gain serta dapat mengendalikan secara penuh dengan dukungan plugin VST Opsi konfigurasi yang powerful dan mudah digunakan menambah source baru menduplikasi yang sudah ada dan mengatur propertiesnya dengan mudah panel pengaturan yang efisien memberikan Anda akses dan berkeberagam opsi konfigurasi untuk mengubah setiap aspek siaran atau broadcast atau rekaman Anda UI doc modular memungkinkan Anda mengatur ulang tata letak persis seperti yang Anda inginkan Anda bahkan dapat mengeluarkan setiap doc individual ke jendelanya sendiri Pertama-tama untuk instalasi adalah download installer OBS di websitenya yaitu obsproject.com Setelah selesai instalasi silahkan jalankan installernya setelah selananya setelah selananya setelah selananya setelah kisah setelah optimize kita next saja Oke untuk selfie streaming di-cancel saja dulu karena memerlukan key streamingnya ini adalah tampilan awal OBS ini merupakan untuk setting audio yang atas adalah audio desktop di laptop yang bawah adalah untuk audio di mic menu apa aplikasi ada di atas ada file edit ya view dan seterusnya ini merupakan menu scene atau bisa disebut juga projectnya dan setiap project atau scene itu kita dapat menambah source ya ini di klik menu tambah source baik audio dan video dan teks dan lain-lain contohnya saya memasukkan audio dengan memasukkan audio ini berarti nanti akan di capture pada waktunya itu saja untuk instalasi OBS semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati